Warga di sekitar Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan kondisi air tanah di lingkungan tempat tinggal mereka yang terasa asin. Selain asin, air tanah ini juga menyebabkan gatal-gatal. Warga pun berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mila Diyarahma di Kelurahan Tugu Selatan, dan kawasan Koja, Jakarta Utara Mila, apa penyebab pencemaran air tanah ini? Sehingga terasa asin dan sudah berapa lama dan apa yang kemudian dilakukan warga? Ya selamat sore Eva, betul sekali kalau kita bicara soal bagaimana kondisi air bersih, terutama di tempat saat ini saya melaporkan di RT7 RW7, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ini memang sebenarnya sudah lama terjadi Eva, bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga di sini, dia tinggal sejak tahun 2005, dan kondisi air tanah yang asin ini sudah berlangsung lama sekali, bahkan sejak ia tinggal di sini. Pilihannya ada dua sebenarnya Eva, bagaimana kemudian warga memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Di antaranya yang pertama adalah mereka membeli dari tukang air, tukang air pikul ya istilahnya kalau warga sini mengatakan atau menyebutnya begitu, yang setiap hari kemudian berjualan air dalam jerigen. Yang kedua adalah memasang pompa air pump begitu ya, yang kemudian memang difasilitasi oleh pemerintah. Tapi di sisi lain tentu saja ada banyak kerugian dan juga kelebihannya. Nah untuk membahas soal ini tentu saja Eva, saya tidak bisa menggambarkan kalau kita tidak langsung berbincang dengan warga yang tinggal di sini. Sudah bersama saya Eva ada Ibu Purwati ya, Ibu Purwati boleh maju bersama saya di sini. Ibu ini adalah salah satu warga di RT7 RW7 di Tugu Selatan ini, yang memang tahu betul, sudah lama tinggal di sini lebih dari 20 tahun, paling tidak tahu kondisi air bersih di sini. Ibu Purwati boleh cerita nggak, kalau Ibu menyebutnya kan air sumurnya air asin gitu ya, seasin apa dan sudah berapa lama sih Ibu kondisi ini terjadi? Ya udah, pokoknya sejak masuk di Tanah Merah itu emang kondisi air di sini itu emang asin begitu. Nah terus ya kalau buat masak ya memang beli gitu, dulu belum kita masang pump, beli. Tapi udah masang pump juga kayaknya banyak begitu. Kita bicara soal air sumurnya ini ya, ini air sumurnya Ibu ya? Iya ini air asin ya. Oke, saya sih pengen nyobain ya Eva ya, apakah memang seasin itu yang seperti yang diceritain oleh Ibu, ya betul memang terasa asin. Tapi selain asin saya lihat di sini, kalau dia lama gitu Bu, misalnya ditampung begitu apakah memang secara warna juga berubah, warna kuning atau seperti apa Bu? Iya, tapi kalau ini bening, nggak berwarna. Kadang-kadang itu nyampe sebelah itu ya, ada itu. Kalau misalnya ngisi sore, besok pagi dia kuning, terus berminyak. Oh, berminyak? Iya. Waduh. Nah selain kemudian rasanya yang asin, kemudian dari segi bentuknya atau secara fisik dia agak berminyak gitu, baunya juga berpengaruh nggak? Ya kadang kalau lagi air kuat ini penuh, bau banget, hitam bukan cuma bau, hitam ya air kuat lah, begitu. Oh jadi baunya bau-bau air kuat begitu? Iya, air kuat. Oh oke, nah Ibu, pilihannya kan kemudian Ibu mengambil solusi untuk yaudah saya pasang air pump aja, tadi Ibu cerita. Nah, sementara misalnya kalau untuk biaya pasang air pump kan nggak murah. Iya. Berapa sih Ibu-Ibu harus mengeluarkan biaya berapa itu? Tempoh hari 2,3 kalau nggak salah. 2,3 juta? Iya Pak ya, 2,3. Jadi 2,3 juta untuk instalasi aja. Setiap bulan hitungannya Ibu habis berapa? Kalau per bulannya standar tuh 150, 160. Kalau kecebali kalau ada saudara, ada keluarga main, itu ya bisa lebih. Jadi dengan hitungan 150, 160 itu masih masuk murah? Ya gimana tuh ya? Ya mungkin kalau lagi nggak ada duit ya, duh pusing nggak ada duit berbayarnya. Oke, hitungannya mungkin masih, kalau kalkulasi Ibu masih masuk dalam hitungan lah ya, masih masuk kantong. Tapi sebenarnya ada kendala nggak dengan menggunakan air pump? Artinya kalau dari alirannya lancar nggak atau malah mati-mati juga? Mati-mati, banyak mati-mati, Mbak. Banyak mati-mati, iya. Sehari itu pasti mati atau gimana? Pasti. Pokoknya malam misalnya nyala itu jam 3-an, kadang-kadang malam bangun tuh ya. Nanti sampai jam 5, udah mati itu. Udah mati jam 5, Mbak. Nah, kalau kemudian air pump mati, berarti kan pilihannya sama seperti tadi saya lihat, juga warga beli dari tukang pikul lah ya, tukang pikul air itu. Kalau misalnya beli dari tukang pikul itu, Bu, ibaratnya ini kalkulasi aja, Ibu nggak usah pakai pump. Ibu bisa habis berapa tuh kalau beli dari air tukang pikul itu? Sehari kalau beli ya, kalau semua pakai air pump, beli itu bisa habis 20 ribu, 30 ribu, habis. Kalau sebulan bisa 300-400? Iya. Apa sih harapan Ibu? Siapa tahu nanti ditonton oleh Pemprov DKI Jakarta. Harapan saya sih sebagai warga Tanah Merah, ya pengennya tuh pemerintah turun tangan lah gitu, supaya warga Tanah Merah tuh biar enak, pakai airnya lancar begitu. Yang juga bersih gitu ya, Bu, ya nggak cuma lancar, tapi juga bersih dan sesuai standar kesehatan. Mumpung saya ingat nih, standar kesehatan, kalau misalnya Ibu mandi, atau mungkin anak Ibu mandi pakai air asin gitu, kadang suka ngaruh nggak sih di kulit gatel, Kak? Busik begitu ya, busik. Terus busik, terus apalicin, terus di rambut itu kayak kaku gitu. Saya suka lihat kadang-kadang beberapa anak tadi sempat lagi main gitu, mereka tuh kulitnya seperti biang keringat tapi digaruk, jadi luka. Apa kayak gitu juga nggak sih, Bu? Mungkin pengaruh ya bermain iya, tambah air air asin itu juga, iya. Oke, baik kalau begitu. Baik, Ibu Purwati, terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara Ibu ini bisa mewakilkan ya, warga di sini dan ini bisa menjadi hal yang ditindaklanjuti. Terima kasih banyak, Ibu. Itu tadi, Eva, sedikit gambaran ya bagaimana kondisi warga. Ini baru satu RW ya, dan ini bisa jadi menggambarkan bagaimana kondisi di wilayah Utara Jakarta. Kalau kita secara global bicara soal kenapa kemudian ini terjadi, karena yang pasti ini rembesan air laut, mengingat wilayah Utara Jakarta ini kondisinya memang karena kemudian pengambilan air tanah secara terus-menerus karena pembangunan gedung bertingkat ini juga pasti mempengaruhi penurunan muka air tanah sehingga mau tidak mau. Di wilayah Utara Jakarta ini, terutama karena memang dekat dengan pesisir begitu ya, penyerapan air laut ini kemudian masuk ke dalam sumur dangkal atau misalnya air tanah dangkal di pemukiman warga sehingga ini kemudian berakibat juga terhadap konsumsi air yang kemudian dihadapi oleh warga. Pilihannya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Purwati, warga di sini harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan air bersih. Di sisi lain ini menjadi sebuah hal yang ironis karena kita tahu kalau kebutuhan air bersih ini seharusnya menjadi kebutuhan primer yang bisa diakses dengan mudah oleh warga ibu kota atau warga di negara Indonesia begitu ya. Namun di sisi lain ini adalah sebuah ironi di kota besar bahwa untuk mendapatkan air bersih saja, warga di sini harus mengeluarkan lebih dari 100 sampai dengan 400 ribu rupiah untuk kemudian bisa mendapatkan air bersih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran bahwa ini kalau didiamkan maka akan menjadi sebuah permasalahan serius. Bukan hanya soal konsumsi air bersih saja tapi bagaimana kemudian kondisi lingkungan di wilayah utara Jakarta dan di wilayah Jakarta sendiri terkait dengan penurunan muka air tanah. Eva kembali ke studio. Baiklah Miladiyah Rahma. Semoga saja tentunya harapan warga tadi bisa terwujud. Setidaknya pemerintah harus turun dulu ke situ melihat apa yang terjadi kemudian bisa segera mencari solusinya. Miladiyah Rahma melaporkan langsung dari Koja Jakarta Utara. Terima kasih. Terima kasih.